Sahabat Guru Gesang, mari kita ngaji dan belajar setiap hari. Mudah-mudahan kita semua dirahmati di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Bagaimana kita mengatasi ini mematih, paham ya? Orang modal beda? Bidatuh. Saya sudah menarik dengan etika itu. Yang beda itu yang bergurah paham. Aku yakin yang beda itu yang bergurah paham. Aku yakin yang beda itu yang bergurah paham. Yang ada di sini yang ngutip. Yang ada orang yang tidak bergurah paham. Kalau orang paham, senang bergurah paham. Murah, cocok, paham ya? Jadi pasal usulnya ini. Tapi teks aksi tentang jaminan mengatasi ilahilwa, jadwalah 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 itu mengalami seperti ini. Mengalami dialat ilmiah. Mengalami pertimbangan sebab agih. Dan akan bahaya kalau manusia meyakinilah ilahilwa. Kemudian langsung dapalah. Makanya Nabi Yisomasi Umar Fakal Lihim Ya'amal. Jangan begitu ya Rasulullah manusia biar saja. Tidak usah ngertikani begitu. Tidak usah mengamal. Tidak usah mengamal. Itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabiin, 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 Sampai kita. Riwayat itu sampai kita itu nunggu indah wautihi. Yaitu kalau sudah mau mati, baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman ini Dhani usikomodal bidah. Bidah. Maksudnya kadang ini benar riwayat. Zaman Nasiru, Kasirun, Kutoba, Kholilun, Ulama'u. Sehingga tukang pidato agah, ulama emosi. Tidak. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mudah. Karena rata-rata ulama itu harus pidato. Mereka orang lucu. Sehingga pidato ini lucu, laris. Tapi cara menyebarkan agama itu benar ke orang. Mereka tahu sinau. Lestina melepuk bintelur, Lestina kapan? Paham ya? Mereka harus pidato ini. Ini boleh mutolak aku kapan. Gue bernahat pengajian untuk kamu. Kalau kamu kulang udang pengajian itu bernahat. Mereka mau terkenal. Tapi rata-rata yang dihutang mau balik rata-rata nanti ngajiknya. Mereka harus kulang udang. Itu juga saya kasih ulama dan ulama. Ulama itu mulai ngajian itu. Yang udang dosa. Paham ya? Yang udang dosa. Saya sering mencari. Saya bergambar ulama dan ulama. Yang udang pidato. Tapi ini, saya bergambar ulama dan ulama. Yang udang dosa. Yang udang. Yang udang. Yang udang. Yang udang. Ulama itu bergambar. Yang udang pidato itu bergambar. Tapi yang muka-muka tohbat. Yang udang ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali. Itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat. Ternyata Rasulullah itu disomasi umar. Itu bahaya sekali ya Rasulullah. Kalau itu dimaklumatkan. Dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti. Fakal lihim ya'malun. Begitu juga ketika era Mu'ad. Ketika Mu'ad minta supaya itu disperluaskan oleh Nabi. Ya jangan. Sehingga Mu'ad meriwatkan itu. Nunggu indah mau. Mautihi. Taas Tuman. Karena takut khidmanul ilmi. Meskipun itu diberitakan. Tapi nunggu. Dekati mati. Dan cara memberitakan Mu'ad. Murni. Karena takut. Menyimpan. Ilmu. Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya. Ilmu itu tidak sampai ke tabiin. Tidak sampai ke kisah kan. Andai kan saat itu Mu'ad tidak mencerit. Tapi kalau menceritakan secara berlebihan. Secara arogansi. Secara memanfaatkan. Nanti juga harus menjadi Islam yang gendoh-gendoh. Mergoh mentang-mentang. Wismudal. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur. Melahirkan Islam gendoh. Mentang-mentang. Mengholeh lewat. Tapi kalau tidak ada yang menceritakan sama sekali. Ilmu ini hilang. Sehingga kita bahas dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan. Tapi sempurna. Termasuk pertimbangan Fasalihim. Ya malu. Terus nomor dua. Saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma. Entah itu fiktif. Entah nyata. Entah apalah. Kita punya trauma. Kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami ilah ilah ilwah secara intensif. Entah itu disebut kalimat soto. Orang yang memahami ilah ilwah secara intensif. Itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti mengalami hakikat yang soyali. Hakikat yang soyali. Dan hakikat yang soyali ini mulai menipu. Doa. Ya. Kalau sudah begitu. Misalnya ingatkan. Ketika kalian mau diskusi ini. Untuk perdebatannya. Kalijaga. Bagi jadi Jenar. Ya. Saat itu ada sunan benang juga. Kamu sujud pakai apa Kalijaga? Ya pakai. Ya pakai jasa. Jari Nesiti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan gak termasuk yang sujud. Kepuadu. Mungkin mau sujud itu sebenarnya. Mungkin kan cukup. Rugi ke sujud ke baduk ke tangan. Jasa itu sebenarnya. Orang yang sendiri tau kalau sujud. Mungkin jasa itu mau jadi bang. Bang. Mungkin sujud ini hakikat itu. Rasa baduk. Rasa tangan. Rasa sikil. Rukum. Kalau sujud ke pengirahan. Kalau sujud ke fisik itu rugi. Fisik yang lain. Bikir kali. Mungkin pulak-pulak. Joga itu mantan wali preman. Terus ada debat. Pusing. Hehehe. 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 Siti Jenar tahu. Belajar tahu. Menanggir. Jelasnya mulai. Enggak sadam. Menanggir. Hehehe. Wah ini menjadi perdebatan. Hehehe. Sehingga keyakinannya. Seperti Siti Jenar. Lailah illallah. Wah itu ya. Wah datil wujud itu. Inna lillahu. Inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya. Orang syariat itu kalau ada orang mati. Misalnya nggak ruhin mati. Aku kan mau ini. Inna lillahu. Inna ilaihi. Merehi. 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 Itu cara menghakikat kan salah besar. Orang mati itu nggak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu nggak. Nggak ada. Ruh ini terseksa di alam fisik. Jadi ruhin-ruh ini terseksa di alam fisik. Karena ketemu ini jasa sih. Ruh ini. Terseksa. Aku lagi pengennya kudu kerja piring Jepang. Terseksa. Ruh ini. Asal roti memangnya terseksa. Misalnya kaya pengennya kudu pidato. Rang jam. Terseksa. Kenapa? Terseksa. Terseksa. Merehi. 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 Paham nggak? Loh ini. Kita ketawaran. Loh. Aku. 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 Itu. Guru waras. Maksudnya. Artinya waras cara akademi. Karena ada referensi. Ada mahar Energy. Waras secara hakikat. Aku. Aku mau merasakan. Biarkan ilmu hakikat. Artinya. Saya juga mengalami ilmu hakikat. Untuk tidak. Ngetikannya sebagai orang Tika. Aku harus ada di ulama. Entah sekian detik ulama itu. Harus pernah berlaku sahapa. Biar merasakan. Ilmu. Tak ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan. Sebelum sama lintang sampai secara musyahada. Paling tidak bisa sampai secara logika Manusia itu Mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya Ruh, dan Ruh itu tidak makhluk Ruh itu tidak makhluk Ketika Ruh itu diletakkan di jasad Dia itu tersiksa Karena ketika dia ke jasad fisik Namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi Dia ini yang ke jasad fisik Tersiksa, karena dia harus di alam yang Kasat masa, alam multi Tersiksa Ketika dia tersiksa, semelok ruhin Akhirnya mangan, akhirnya lesu mangan Pacel Ruh itu tidak butuh mangan, perlu dicatat Ruh itu tidak butuh Ini orang butuh gunung kisul barang, ini orang butuh rabi Paham Ini orang butuh-butuh sinta, orang butuh pekatan Orang butuh macam-macam Paham Tapi karena dia menemplek jasad Yang butuh mangan, butuh rabi, butuh widoan Macam-macam Akhirnya Ruh itu tersiksa Suatu saat kalau Ruh ini Dalam bahasa manusia mati Dalam bahasa manusia mati Mati, ini kakekatnya Ruh itu tidak mati Dia kembali ke habitatnya Ini disebut innalillah Kita ini dari awal ya dengan Allah Wa inna ilaihi juga kemudian Nanti kita pasti kembali ke Allah Dan itu diakini betul Orang wah jadi wujud Jadi kalau Ruh mati itu ya tidak ada mati Ruh sekarang itu kembali Kembali, karena sudah lama mengalami keterpisahan Mergum melok fisik-fisik Ada kerja ada sinan Ada yang berproposal Ruh itu melok Paham itu Kalau kita di Ruh itu tidak mengalami Ruh Tidak Ruh itu terseksa Tidak ada yang berproposal Ya tidak berproposal Tidak ada yang berproposal Terseksa Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi Yang otentik di kitab-kitab Begitu Ketika beliau mau meninggal Murid itu nangis Jalaluddin Rumi Kamu jangan nangisi saya Saya ini mau pesta Saya ini mau pesta perkawinan Kamu tidak merasakan penyesalan saya Saya ini lama menyesal Karena harus hidup bersama kamu Ruh saya ini terseksa Karena mengalami alam yang rusak Yang panah Alam yang pas Harusnya Ruh saya itu Di alam abadi Bukan di sini Maka jangan tangisi kematian saya Kematian saya adalah Kembali nyarnuh ke habitatnya Semenjak itu kematian dianggap Malam perkawinan Karena Ruh kembali Hal hasil Ini adalah Ilmu tasawwub Bahasa Arab Jadi ini Wahdadi wujud Kena Jawa Yogyasolo Keadaan ini Jadi ini Manunggaling Kau lah Mereka Serawan Ruh Mereka Tidak terang Jadi Baduk Mereka Buku sujud Ini Sampai hilang Jadi Seksini Serawan Mereka Cora Cora Teori Ini Ruh 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 Kali coba mantan Mereka Mereka Jangan debat Terus Gara Mereka Mereka Tidak 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 kalau mau ngomong Muhammad, ngomong Alis, keputusan kok mau ngomong? cari gue biar urusan itu entah ini melebut, gue ajak pak uang diputus nabi orang ma'arab gue ajak mati apa? ngomong-ngomong mantan apa? cari mantan intelektual atau intelektual kan gak ajar gak percaya nabi kan barang ini orang alis gak percaya nabi, kan? gak percaya nabi gak percaya nabi gak percaya orang itu Yahudi muslim nah Alis itu gustur hahaha nah ini gustur raphidup ya tenang, Alis itu nasibnya bodoh Alis itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses ini rupiah gustur hahaha orang pinter itu mimpin yang sukses orang pinter itu gampang maklumi nah misalnya ini jadi kaya orang pinter pak yai sandri ini pacaran waktur itu jangka orang selita besok hahaha hahaha terus malah jalan di sini sebuah syahawat ini hahaha paham ya rupiah sebuah syahawat sebuah syahawat sebuah syahawat sebuah syahawat sebuah sandri pacaran tersinggung sebuah sandri nakal tersinggung sebuah rasa betapa gak ada artinya fisik ini nah kalau semua fisik ini gak ada artinya kemudian yang ada artinya itu roh perjalanan roh sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rojikun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmatikulillah lah kemudian sekarang saman tak tanya misalnya ini latihan ilmu khakekat wa mahyaya dan penguripan engsun kalau engsun itu artinya fisik atau jasad itu keliru besar karena jasad gak pernah hidup yang hidup itu roh paham ya sekarang artinya wa mahmati itu apa kematian engsun kalau roh itu gak pernah mati berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abad dan semuanya itu lillahi robbil sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta kemudian kadis bilal ditapok ya bilal ketika murid-muridnya nangis bergabai mati bilal keseneng badan nalpal akhidbah muhammadan wa khisbah kalau nak mati malah seneng ketemu kekasihku sebab itu kematian gak pernah jadi problem bagi mereka ting soleh ting menempuh ilmu khakeh faham tapi ilmu khakehat kayak ini itu yang diakini Siti Jenar, diakini Jalaluddin Rumi diakini para wali-wali wajatil wujud dulu Syekh Hussain Sintan al-hal itu kemudian melahirkan prahara syariat prahara apa? syariat oke Siti Jenar benar dalam filosofinya tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat sama dengan yang dikatakan nabi itu benar tapi menjadi prahara syariat akhirnya disomasi oleh Umar Rabiawahu jadi sebetulnya sama pola-pola ceritanya sama intinya sebuah ilmu khakehat harus dikawal apa? contoh paling gampang pisang namanya gedang kulitnya tetap dibuat tapi kalau mau gedang dari awal rasidu dari gedang meskipun apa yang dipangani dibuat tapi kita tidak bisa bahkan pisang dari awal tanpa apa? apa? pekeringan apa? pisang terus pentingnya syariat lagi begini makanya penting lagi wali-wali syariat yang pintar kaptusunan kudul kaptusunan kudul nanti kan tidak ada syariat itu mesti rusak itu paling gampang masalah pornografi karena kita masih bernama malah ini dari pengirahan dari beruntung kita miliki pengirahan yang berkira berkira-kira dipanggap kalau yang paling penting itu berkira-kira kenapa kelambin baru kekirakan baru pengirahan tetap berkira-kira apa? saya tidak mau bisa kekirakan cuma tidak bisa ini saya tidak dapat berkira kekirakan apa? Oh rautan apa? Kelambenan Tetapi teori rautan kelambenan Ini juga senang Maksudnya nafas jauh irisan, aliran sesat, kiri utama Kira kelambenan senang Nah rupet dong Ini senang cerita Ini penting yang ngaji Jadi sampai ngerti, sariyati riwayat Kemudian kita orang sariyati harus kayak apa Kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil Wujud Nah terus kita-kita ini ya Kita-kita ini kan orang sariyati Memang kalau orang sariyati itu lagi Kalau sampaian-sampaian Sisi mesti rakyat ramah Kemudian mereka ada di dua yang bingung Rupet Rupet orang sariyati itu apa? Di nenggung Di nenggung Di nenggung Di pengaruh yang menurun Banyak orang sariyati itu banyak kriminal Tauhidnya itu memang jelas Malah ini kiai-kiai peker Kalau ketemu kiai-kiai yang setengah jahat Mereka bisa nebak hati ini Ini meriam Yang kiai ratau sholat ramah Padahal ngambungan uang Sampai tina sholat Pas waku Kamu tidak tahu Keramat Kalau itu buah Utang-tangga ini Keramat apa ini? Sampai ada Ngawar ngawur Suang-suang pirang Meriang Kalau sariyati Tidak ada diun Hakikat Tidak ada Mereka juga Bagaimana jadi Sariyati ini Bahaya Kalau itu Sampai jadi Sariyati yang Keramat Bahaya sekali Bagi perjalanan Agar Kalau itu sering Ketemu kiai-kiai yang terkenal Keramat Terkenal Terkenal keramat Dijual dukti yang dihakikat Si Tantang Kocok-kocok Kocok lawan Tantang aku tetap lawan Mikir Karena orang yang Sama-sama Ke jalur hakikat Tetap punya alamat Tetap konten Simah Di wujud Cara pandangnya Mesti sama Kalau nanti ketemu Murid Yang ikut aliran Siti Jenar Dia ada sholat Hidup di Satu tempat Padahal dia bisa Baca Dulu pernah Menderung di Mekah Pernah di Irak Yang meresahkan Para kiai Kemudian Sebagian mereka Minta saya Suruh ketemu Wah hasil Ketemu bertahpang Tidak 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 Tapi Tidak 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 Terima Hal Hakikat Itu kan Tidak 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 Logika Hakikat Itu Begitu Roh Itu Ditiupkan oleh Tuhan Ke Kita Kemudian Roh Karena Ikut Alam Fisik Alam Jasad Roh Ngalami Yang Kita ketika roh mengalami yang kita alami dia tersiksa nah ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini dia seneng terus kembali ke Tuhan ini disebut inna alillahu wa inna ilahi nah jasad ini kemudian menurut ilmu khayyat tidak ada gunanya sama sekali bilang di telan tanah nah kalau begitu jasad ini nambungku agul-agulan gusti baduk pulau, tangguh suju tangankulun buktinya tanganmu serahono dari Siti Jenar hanya wali budu kayak kalian yang punya ajaran budu begitu malah rasupan maksudnya senang kali jokoh semangat tapi yang gak disadari Siti Jenar yaitu tadi inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersana Tuhan kalau sudah tunduk pada kersana Tuhan kalau kersana Tuhan roh kita harus di jasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau yang kari sementara wujudnya roh gak kamu yang kari harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui atau Siti Jenar sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita karena kehendak kenapa kamu ingkari berarti kamu ingkari kehendak menang Siti Jenar jika dia terses terses sebetulnya kalau sudah kakekat beneran itu gak perlu khayal begitu artinya gak perlu khayal jasad kita yang senang jantara Allah gunanya ini tetap ya wujudnya karena kehendak juga kita harus terima apapun kekurangannya apapun kenaifannya ironisnya harus kita terima ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masih adil masih adil begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masih adil meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid lebih valid misalnya begini kaji nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang ukur kaji nabi dihidulanan 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 dari jemari ini nabi putus dihidulanan jadi nabi sendiri kadang sering ajarkan hakikat hal lagi illa usbukun utmiyat wafi sabi lillah himalahi itu kaji nabi kaji nabi kaji nabi bentuk fisik jari jemari yang ditetir berdarah tapi nak kaji nabi kaji nabi sabi lillah ayo wafi sabi lillah ini nabi dateng sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang ketika putus tangannya putus kakinya sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah seneng karena jasad kita ini kan ilah sabi lillah menuju jalan Tuhan sekali dia sudah terluka visabilillah itu sudah menemukan formatnya teori tino usah menemukan formatnya paham makanya nabi nabi ya itu sudah itu sudah ketemu formatnya ketika rohnya para syuadak nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi itu disebut wala tafu lu lima yuptalufi sabi lillahi ammadi dia ada mati sesuai formasi awal yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal lalu itu nabi kadang dia pakai ilmu hakikat-hakikat begitu kemudian aku pulang balik matur aku nunggis mulai umur selawet tahun aku nunggis aku nunggis ini gada penyakit dan ekstrim penyakit saya sampai saat ini aku nak ngobat tidak lebih 50% karena saya tetap berpikir misalnya cara syariat kan berubat tapi cara hakikat kenapa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen ngurik tak bila-bila ini ngantai anda atusan juta jangan-jangan penting mati kutipang ngurik lana ngonol apa tak bila-bila ini nanti atusan juta jadi misalnya kita berubat ya mau ya secara nabi ini nabi kan berubat ya berubat pokoknya kita islam ngasih ini ngurut-ngurut kadang-ngurut sekali kamu mengamati dengan visi hakikat lho coba sekarang sampai pikir coba sekarang tidak pakai logika hakikat pakai logika syariat saya ini misalnya asetnya 10 juta misalnya saya punya aset tapi misalnya aku rugin awan atau dipengaruhkan masa depan misalnya aku rugin ini gara di duit 10 juta aset tujuan saya sembuhkan supaya aku bisa sembuh sehat kau bisa kerja untuk anak tapi karena saya sakit nanti operasi 10 juta operasi 10 juta orang aku rebera mesti sama risi anak seorang anak 10 juta tante aku berubat malah jelas dari itu marisi nah anak ngurut penting matiku dibangin 10 juta sekarang ini langsung sementara anak aku mari dibiayai 10 juta orang mesti mari 10 juta mesti ini artinya tidak ada jaminan kalau berubat secara visi ke depan lebih baik soalnya malah tidak jelas akibat positifnya misalnya tetap lumpuh dua teori artinya apa teori hakikat tetap lebih benar bahwa hijab itu tidak artinya semua itu tidak artinya berubat semuanya tidak ada artinya teori sehingga kalau kita tengah-tengah saja tengah-tengah katus misalnya berubat tapi sebagai ulama seker separ kalau tetap buat ngarabat satu sebesar tapi orang-orang tidak berubat orang-orang tidak tapi memang faktanya itu begitu seorang ngarabat berubat ngarabat ngarabat tercincang tidak 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 nah bukti bahwa jasad begitu tidak penting kalau Syed Hamzah kalau Syed Hamzah tidak menganggap wak itu itu tidak kalau teori Siti Jenar itu benar teori Jalan Lutin Rukmi benar benar teorinya orang-orang Rasulatil benar calang analisis Rukmi ketika Syed Hamzah dinyatakan mati oleh manusia oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah bergerak dalam teori hakikat kan Rukmi Syed Hamzah sudah rohnya sudah diambil Tuhan tidak mati paham sekarang kita tahu jasad tidak diinfus disayat dioperasi orang-orang orang-orang rukmi apa ini rukmi bisa bisa jasad itu gampang dioperasi di biut saja terus tidak terasa apalagi rukmi sudah diambil saya bayangkan ketika Syed Hamzah itu sudah diatas ketika jasad benar-benar tidak penting kemudian jasad yang saya hamzah akan dicincang oleh wasi ketika rohnya sudah diambil kan hamzah tidak merasakan berarti Syed hamzah bui-bui wasi wasi cik bentuk ini gabus dicincang paham kan loh ini kita artinya ketika pandangan manusia ibad kepada Syed Hamzah karena dicincang dimutilasi oleh wasi wasi tidak mengalami sinter Syed Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan dan ini saya malah wui-wui wasi cik goblok gabus di sincang nah ini mirip makanya dalam hal ini dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori tapi jangan katakan penemuanya Siti Jenar Siti Jenar itu terlambat sebelum itu ada Hussein Al-Khallah sebelum itu ada Jalaluddin Rumi sebelum itu juga ada Sohabat ada Nabi cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng jadi jangan katakan kampus-kampus itu pendapatan Siti Jenar itu malah goblok meneng Siti Jenar itu bisa anot nah teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang dimutilasi diapakan oleh orang Yahudi sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan kembali ke Tuhan Bapak Nacara Kristen Nacara Islam ya balik ini pengeran antikan itu iya itu ya tidak ada masalah karena kaketannya dia tidak dicincang tidak dibu antikan iya tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang Masyubiah tapi sama sebetulnya teorinya sama kalaupun iya tidak ada masalah oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas sekarang yang Jakaria dan Jakaria yang itu dicincang matinya dimutilasi tapi dia tidak apa-apa karena ketika beliau dicincang rohnya sudah di ini ini berapa mati paham maksudnya ini kalau mati itu tidak problem ini kalau tidak ini berjumpa paham kaitan kaitan ini semuanya sama kaitan sama apa ini nanti ujungnya sama dengan lain lain seterusnya misalnya Yahya kalian cintin Zakaria ketika Tuhan ditanya jadi ini Allah malah itu tidak ditanya ya Allah Yahya dan Zakaria itu kan haba pilihan engkau ketika dicincang jangan biarkan ini Yahya Zakaria dicincang aku itu ragu saya sederhana sederhana dicincang jasa itu tidak dihubung jadi ini berkata ke belas begitu juga kita lihat Maryama Sayyidah Maryama yang istrinya Fir'an itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia Asia Imrohati Fir'an Asia Imrohati Fir'an itu kan dihukum Fir'an ketika mau ditumpai batu besar itu Allah ketika di pengirahan Ya Malaikal Moti cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar terus rohnya diambil sebab itu dalam hukum Tuhan Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia membiarkan Hamzah membiarkan Yahya membiarkan Zakaria dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat akhirnya yang anggot teori ini yang malah goblok orang gabus goblok di jangan orang teori ini malah berbalik goblok di ninja tapi dia dia menjadikan saja orang dibiuh di tayat tidak terobot kalau itu terkabut terpisah orang orang yang orang 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 Terima kasih. Terima kasih.